Hai semuanya, Assalamualaikum kembali lagi di Youtube channel Yuni Yunde Langsung saja siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur suhu ruang Kemudian tambahkan gula basir sebanyak 230 gram Lalu 1 sendok TSP, boleh diganti dengan TBM atau Bonovalet Teman-teman pilih salah satunya saja Selanjutnya aku juga menambahkan 1-4 sendok teh garam Lalu ini akan kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi Mixer sampai dia berubah putih, kental dan berjejak Untuk lama memisernya biasanya membutuhkan waktu sekitar 7-8 menitan Setelah dia seperti ini Kalau kita geser ke gamisernya, dia sudah meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Lalu kita akan tambahkan tepung terigu protein sedang Ini sebanyak 250 gram Atau setara dengan 25 sendok makan munjung ya teman-teman Di sini aku juga menambahkan 1-4 sendok teh vanili bubu Dimasukkan sambil diayak Ketujuannya supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil Kemudian di sini aku punya 150 ml santan Ini kita masukkan bertahap Sambil kita nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah Kemudian aku menambahkan 100 gram margarine yang sudah kita lelehkan Ini sudah dalam keadaan dingin Lalu mixer lagi sebentar sampai tercampur rata Terima kasih telah menonton! Lalu di sini aku juga boleh menggunakan spatula ya teman-teman Himpun yang berada di pikiran wadahnya Dan pastikan tidak ada margarine yang mengendap di dasar adonan Selanjutnya di sini aku mau bagi menjadi 2 bagian sama banyaknya Lalu aku tambahkan pewarna hijau apel Dan satunya sedikit warna orange Kita aduk belahan-lahan sampai tercampur rata Selanjutnya kita siapkan loyang diameternya 20 cm Dioles dengan sedikit margarine Kemudian kita alasin dengan kertas roti ya teman-teman Setelah itu kita oles kembali dengan sedikit margarine Nah kalau sudah sekarang kita akan masukkan adonannya Selang seling 2 sendok sayur adonan warna orange Dan 2 sendok sayur adonan yang berwarna hijau Di sini aku sambil memanaskan panci untuk mengukus ya teman-teman Supaya nanti begitu kita selesai menyiapkan adonannya Air di dalam pancinya juga sudah mendidih Terima kasih telah menonton Setelah selesai kita tuang semuanya Di atasnya kita kasih motif ya teman-teman Seperti ini Selanjutnya akan kita kukus kurang lebih selama 30 menit Kukus menggunakan api sedang Dan untuk mengetas kematangannya Boleh menggunakan tusuk sate seperti ini Apabila kita tusukkan Dan sudah tidak ada adonan yang menempel Ini berarti sudah matang ya Boleh diangkat Lalu kita akan keluarkan dari layangnya Bismillah Kemudian kita ambil kertas rotinya terlebih dahulu Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Sangat cantik banget Dan setelah bolunya agak dingin Sekarang langsung saja akan aku potong-potong Ini berasanya empuk banget teman-teman Super lembut Dan untuk rasanya ini juga aku jamin enak banget Oke sekian dulu video hari ini ya teman-teman Selamat mencoba Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like, di komen, juga subscribe Dan aktifkan juga tombol notifikasinya ya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Yuni Yuni Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax